Di pihak Pajang telah sekian lama mengabdi, dua orang keturunan Radenbon dan Kejawan. Kedua orang ini memang sengaja dititipkan oleh Sunan Kalijaga kepada Adipati Adiwijaya. Mereka adalah Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Martani. Ki Ageng Pemanahan adalah putra dari Ki, Ageng Manganiselo. Ki Ageng Manganiselo adalah putra dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo adalah putra Ki Getas Pandowo. Ki Getas Pandowo adalah putra dari Radenbon dan Kejawan atau Ki Ageng Tarup yang kedua. Dan Radenbon dan Kejawan adalah putra selir Prabu Brawijaya kelima. Dengan Dewi Wandan Kuning atau Dewi Bondrit Cemara. Putri yang berasal dari daerah Wandan atau Bandanira sekarang. Sedangkan Ki Juru Martani adalah putra dari adik Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo memiliki tujuh orang adik perempuan. Dan salah satunya menurunkan Ki Juru Martani. Usia Ki Juru Martani dengan Ki Ageng Pemanahan tidaklah terpaut terlalu jauh. Walaupun begitu, Ki Ageng Pemanahan tetap harus memanggil paman kepada Ki Juru Martani. Karena, bagaimanapun juga, Ki Juru Martani adalah adik keponakan dari Ki Ageng Mangani Selo. Ayah Ki Ageng Pemanahan. Kedua keturunan Radenbon dan Kejawan ini telah lama berguru kepada Sunan Kalijaga. Dan manakala Jakatingkir telah berhasil menjabat sebagai Adipati Pajang dengan Gelar, Adipati Adi Wijaya. Maka atas permintaan Ki Ageng Selo, Sunan Kalijaga diminta menitipkan kedua orang. Ini kepada Jakatingkir. Mendapat titrah, tarut dititipkan oleh Sunan Kalijaga, guna mengabdi di Pajang. Jakatingkir pun tak mampu menolaknya. Keduanya pun diterima sebagai pemimpin kesatuan prajurit, pengawal Adipati. Yang kedudukannya berada di bawah lurah prajurit, pengawal langsung. Kecakapan Ki Ageng Pamanahan membuat Jakatingkir atau Adipati Adi Wijaya merasa tidak salah, telah mempercayainya sebagai salah satu pemimpin, prajurit pengawal. Ditambah kepintaran Ki Juru Martani dalam hal siasat politik maupun militer. Membuat Adipati Adi Wijaya akhirnya mengangkat Ki Ageng Pamanahan sebagai lurah prajurit pengawal, Adipati dan Ki Juru Martani sebagai wakilnya. Ki Ageng Pamanahan memiliki seorang putra yang masih muda belia. Danang Suta Wijaya namanya. Kedekatan Ki Ageng Pamanahan secara pribadi dengan Adipati Adi Wijaya membuat Danang Suta Wijaya pada akhirnya diambil putra, angkat oleh Sang Adipati, dan dijadikan teman bermain pangeran Benowo. Putra Sang Adipati yang usianya tak juga terpaut jauh dengan Danang Suta Wijaya. Maka jika Adipati Adi Wijaya secara pribadi dekat dengan Ki Ageng Pamanahan, pangeran Benowo pun sangat akrab dengan Danang Suta Wijaya. Jalinan persaudaraan pul tercipta antara keluarga Adipati dengan keluarga Ki Ageng Pamanahan. Hingga suatu hari datanglah seorang pemuda dusun yang memohon untuk menghadap kepada Adipati Adi Wijaya. Kehadiran pemuda ini menggemparkan Seisika Adipaten karena dia mengaku telah diutus secara langsung oleh Ratu Kalinyamat. Tanpa menunggu waktu, Adipati Adi Wijaya memerintahkan pemuda ini untuk segera menghadap kepadanya. Kedatangan pemuda dusun yang konan diutus oleh Ratu Kalinyamat tersebut benar-benar menggemparkan Seisika Adipaten Pajan. Secepatnya Adipati Adi Wijaya menyuruh pemuda itu untuk menghadap. Adipati Adi Wijaya menemui Sang Pemuda secara pribadi dengan hanya ditemani oleh Nimas Karing, Kedaton Imas Monco Imas Wila, dan Ki Wuragil. Dari penuturan pemuda dusun tersebut, tahulah Adipati, Adi Wijaya, dan seluruh yang hadir di situ, bahwasannya Ratu Kalinyamat masih diberikan umur panjang. Menurut Sang Pemuda, tubuh Ratu Kalinyamat dia ditemukan di tengah tersangkut, di sebuah batang pohon besar yang kebetulan tumbuh di dasar tebing. Dalam kondisi yang terluka amat parah, Ratu Kalinyamat ternyata masih hidup. Sangat beruntung sekali Ratu Kalinyamat, karena saat terjatuh dari atas tebing, tubuhnya tidak sempat terbentur bebatuan cadas. Dan lebih beruntung lagi, karena tubuhnya menimpa sebatang dan pohon. Raksasa yang tumbuhnya kebetulan memang miring. Sungguh suatu kajaiban yang tidak akan mungkin, bisa terulang lagi. Sang Pemuda yang kebetulan tengah mencari madu hutan, tanpa sengaja mendapati sosok tubuh, seorang wanita yang penuh luka dan darah di sana-sini, tengah tersangkut di sebuah batang pohon. Menitik dari pakaian yang dikenakan. Jelas sosok ini bukan dari kalangan rakyat biasa. Mendapati sosok itu masih hidup dan tengah sekarat. Segera saja Sang Pemuda melupakan tujuannya semula. yang hendak mencari madu ke hutan. Dia segera membopong tubuh dan membawanya pulang ke desa. Bekan atau kepala desa yang mendapat laporan tentang penemuan sosok tubuh, wanita dari Sang Pemuda. Segera datang ke rumah Sang Pemuda untuk melihatnya sendiri. Sang Bekal kaget. Melihat pakaian kebesaran demak bintara, melekat pada tubuh, wanita yang terluka parah itu. Segera saja Sang Bekal memerintahkan ahli pengobatan yang tinggal di desa tersebut untuk segera memberikan pertolongan secepatnya. Beberapa tulang yang cedera dikembalikan lagi posisinya. luka-luka luar maupun luka-luka dalam perlahan dengan pasti berangsur-angsur sembuh berkat ramuan yang diracik dari berbagai tanaman. Dan satu minggu kemudian sosok wanita yang tak lain adalah ratu kalinyama tersebut baru bisa diajak bicara. Dan terkejutlah sisi penghuni desa tak terkecuali Sang Bekal mendapati pengakuan dari wanita tersebut bahwa sanya dirinya tak lain adalah ratu kalinyamat. Permaisuri Sultan Demak yang kelima yang kini telah tewas akibat terbunuh pasukan Jibang Panolan. Satu bulan kemudian, ratu kalinyamat telah mampu bangkit dari ranjang, walaupun masih tertatih-tatih akibat sedera yang dialaminya. Masih belum sembuh total. Pada masa itu, interaksi antar penduduk satu desa dengan desa yang lain sangat terbatas. Di samping kebutuhan, ekonomi mereka telah tercukupi dari hasil pertanian olahan sendiri, medan, dan jalan-jalan penghubung antar daerah masih sulit dan terjal. Apalagi desa di mana ratu kalinyamat tertolong, termasuk desa yang ada di larang pegunungan, maka bisa dibayangkan betapa terisolirnya letak desa tersebut. Bagi para penduduk desa, adalah sebuah kehormatan besar bagi mereka yang telah menolong seorang permaisuri Demak. Dan kepada pemuda yang dulu menemukan tubuh ratu kalinyamat. Pada mula pertama, sang ratu menjanjikan sebuah jabatan di pemerintahan. Sang pemuda lantas diutus oleh ratu kalinyamat menyampaikan kabar keselamatannya ke Pajang. Dengan dibekali beberapa lembar rontal yang telah ditulisi pesan pribadi dari sang ratu. Dan setelah diwanti-wanti agar berhati-hati di jalan. Karena ini adalah tugas yang cukup rahasia dan berbahaya jika sampai diketahui oleh mata-mata jiban. Maka berangkatlah sang pemuda ke Pajang. Adipati Adiwijaya berikut sang permaisuri. Mimas Karing Kedaton benar-benar bersyukur kepada. Heang Widi mendengar kabar dibawa oleh sang pemuda yang kini tengah ada di hadapan mereka. Bahkan saking gembiranya, namas Karing Kedaton meneteskan air mata bahagia. Segera Adipati, Adiwijaya membaca surat dari kakak iparnya yang diserahkan oleh sang pemuda. Nampak sang Adipati mengerutkan day setelah membaca isi surat dari Ratu Kalinyamat. Di sana tertulis bahwasannya sang ratu meminta kepada Adipati Adiwijaya supaya mengirimkan beberapa prajurit pilihan untuk mengantarkannya pulang ke Jepara. para prajurit harus nyilamur lampa alias menyamar sebagai orang kebanyakan. Tidak hanya prajurit, sang ratu juga meminta agar dikirimkan pula beserta para prajurit beberapa pelayan wanita. Tujuan sang ratu ke Jepara adalah menuju sebuah gua rahasia yang tidak seorang pun mengetahui letak gua tersebut. kecuali sang ratu sendiri dan almarhum suaminya Sunan Kalinyamat. Di sana selain menyembunyikan diri, Ratu Kalinyamat juga bertekad akan melakukan tapaudah atau tapa telanjang. Ratu Kalinyamat tidak akan mengenakan selembar pakaian pun selama area penangsang belum mati terbunuh. Selain itu, Ratu Kalinyamat secara khusus meminta agar Adipati Adiwijaya memberikan ganjaran atau anugerah berupa uang yang sepantasnya kepada para penduduk desa yang telah berjasa menyelamatkan nyawanya dan khusus kepada pemuda yang telah menemukan tubuhnya ketika terluka parah. Ratu Kalinyamat memohon agar pemuda tersebut bisa diberikan kedudukan yang pantas di jajaran pemerintahan Kadipatan Pajang. Membaca permintaan yang kedua dan ketiga dari Ratu Kalinyamat bagi Sang Adipati tidak menjadi masalah untuk memenuhinya. Namun membaca permintaan pertama di mana Sang Ratu Hendak berniat menuju Jeparah membuat Adipati Adiwijaya merasa berberat hati. Adipati Adiwijaya memutuskan agar Sang Pemuda untuk sementara mundur dahulu dari hadapan belial. dia diutus agar beristirahat untuk sementara waktu. Beliau sendiri hendak membahas isi surat Ratu Kalinyamat dengan damas karing Kedaton Imas Monco Imas Wila dan Ki Wuragil secara pribadi. Sang Pemuda diantar beberapa prajurit pengawal Adipati menuju tempat beristirahat yang telah disediakan. Tapa Telanjang Ratu Kalinyamat Jeparah kini telah dikuasai oleh Libang Panolan Bila Ratu Kalinyamat nekat kembali ke Jeparah Maka itu sama saja dengan Ulau Marani Gepuk atau Mencari Mati Begitulah Adipati Adiwijaya berpendapat Namun Namun Nimas Karing Kedaton malah berpendapat lain Saat ini malahan tampat yang dirasa paling aman bagi kakak kandungnya memang hanyalah wilayah Jeparah Karena walaupun Jeparah memang telah dikuasai Jibang Panolan Namun Ratu Kalinyamat bagaimanapun juga telah hafal setiap jengkal tanah Jeparah Bahkan Namas Karing Kedaton dulu pernah mendengar bahwa kakak kandungnya memang memiliki tampak rahasia yang khusus Tempat yang kerap kali dia pergunakan untuk menyedi dan bertapa Hanya Ratu Kalinyamat dan Almarhum suaminya Sunan Kalinyamat saja yang tahu dimana letak Tempat tersebut Para prajurit Jeparah pun tidak seorang pun yang mengetahuinya Konon letaknya berada di sekitar Gunung Danarjo Mungkin jika benar Ratu Kalinyamat berniat untuk menyembunyikan diri di sana Pihak Jepang dapat dipastikan tidak akan bisa menemukannya Kimas Monchow Kiwila dan Kiwuregil Tondong menyetuju pendapat Mimas Sekaring Kedaton Apapun yang telah diputuskan oleh Ratu Kalinyamat tentunya memang sudah dipertimbangkan secara masak Mungkin selain beliau berniat untuk menyembunyikan diri tempat yang paling aman Menurut beliau Diam-diam Sang Ratu juga bisa mengkoordinasikan kekuatan para pendukungnya yang masih ada di sana Siapa saja mereka Tentunya hanya Ratu Kalinyamat yang tahu Ratu Kalinyamat yang lebih bisa berbuat sesuatu di Jeparah daripada jika Sang Ratu memilih bersembunyi ke Pajang Begitu menurut pendapat Dimas Monchow Setelah berunding cukup lama pada akhirnya Adipati Adiwijaya memutuskan memenuhi semua permintaan Ratu Kalinyamat Dikirimkanlah 20 prajurit khusus pilihan dari Pajang Dengan menyamar sebagai rombongan penarik keliling Dengan membawa seperangkat gamelan sebagai bagian aksi dari penyamaran Ditambah lima orang pelayan wanita yang menyamar sebagai para penarinya Maka di hari yang telah ditentukan berangkatlah mereka Di setiap tempat mereka sengaja menggelar pertunjukan Hal ini demi untuk mengelabui para mata-mata Jepan sekiranya keberadaan mereka tengah menjadi perhatian mereka dan pada akhir sampai juga mereka di desa dimana Ratu Kalinyamat tengah menyembunyikan diri Ratu Ratu Kalinyamat lantas ikut terowongan pajang tersebut dan meninggalkan desa dimana selama ini Sang Ratu telah dirawat untuk menuju ke Jepara dalam perjalanan ke Jepara rombongan tersebut juga kerap menggelar pertunjukan namun Sang Ratu sengaja tidak tampil ke muka umum hingga pada akhirnya rombongan ini selamat sampai ke Gunung Donorejo Ratu Kalinyamat dan rombongan segera menuju Gua Rahasia yang selama ini sangat dirahasiakan oleh Sang Ratu 20 prajurit pilihan pajang bertugas menjaga keselamatan Sang Ratu sedangkan 5 orang pelayan wanita bertugas melayani kebutuhan Sang Ratu sedangkan Ratu Kalinyamat sendiri segera memilih tempat yang tepat tempat yang tersembunyi dan agak gelap dan setelah tempat tersebut dibersihkan sedemikian rupa Sang Ratu pun untuk sejenak beristirahat di sana sembari menunggu malam menjelang begitu malam turun Sang Ratu dengan diantar lima pelayan wanita keluar dari gua menuju sungai gajahan yang terletak tak jauh dari sana Sang Ratu membersihkan diri di sungai tersebut selesai membersihkan diri beliau kembali ke dalam gua di tempat yang terpilih Sang Ratu melepaskan seluruh busananya hingga telanjang bulat rambut panjangnya diurai sedemikian rupa hingga menutupi bagian payudaranya Ratu kalinyamat duduk bersilah Sang Ratu bertekad tidak akan mengenakan busananya lagi sebelum Arya penangsang mati dalam kondisi seperti itu hanya belayan wanita sajai yang diperbolehkan mendekati beliau diam-diam walaupun Ratu Kalinyamat juga tengah menjalani tapak telanjang melalui ke-20 prajurit pilihan yang menjaganya Ratu Kalinyamat mencoba menghubungi beberapa mantan petinggi Jepara yang masih loyal kepadanya beberapa mantan pejabat tersebut diam-diam pula bertandang menghadap ke Gunung Donorejo dari sini koordinasi mulai dibangun kembali Ratu Kalinyamat perlahan dan pasti mulai merapatkan barisan para pendukungnya kekuatan Jeparayang tercarai beraya akibat gempuren Jipang Panolan diam-diam mulai menyatu kembali Usaha Pembunuhan Adipati Adiwijaya Area Penangsang sudah bersiap untuk menyerang Pajang namun Sunan Kudus masih menghalanginya Pajang terlalu kuat untuk diperangi saat ini seluruh kekuatan Islam Abangan bahkan sedikit banyak kekuatan Siwa Buddha kini telah merapat dalam satu barisan di bawah Panji Kabupaten Pajang Jika Dewan Wali Songo sudah jelas-jelas memberikan dukungan kepada Jipang maka penyerangan ke Pajang tidaklah menjadi masalah karena sudah dapat dipastikan Cirebon dan Banteng mau tidak mau akan ikut memperkuat barisan Jipang manakala Dewan Wali telah mengeluarkan fatwanya kekuatan Pajang sebenarnya terletak pada sosok Jagat Tingkil sebagai pewaris Tahta Majapahit Sosok Adipati Pajang ini mampu memberikan semangat romantisme yang luar biasa akan kejayaan Majapahit baik pengikut dari Siwa Buddha maupun Islam Abangan mereka semua sangat mengagumkan Majapahit Sunan Kudus memberikan solusi jika Jika Jagat Tingkil berhasil dibunuh maka dapat dipastikan kekuatan Pajang akan terpecah belah model pembunuhan seperti yang dilakukan kepada Sunan Prawoto yang berhasil dengan gemilang tidak ada salahnya dicoba untuk dilakukan sekali lagi kepada Adipati Pajang tersebut area penangsang merespon solusi yang dianjurkan oleh Sunan Kudus dipilihlah empat orang anggota prajurit Suren prajurit khusus Jipang Panolan untuk menjalankan tugas rahasia tersebut empat anggota prajurit pilihan diambil dari anggota pasukan khusus segera ditugaskan menuju Pajang Konon Jagat Tingkil adalah sosok manusia digdaya yang tubuhnya kebal senjata tajam maka sekali lagi Keriskai berongot setan konger yang berhasil direbut dari dalam kereta kencana Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat dikala penyerangan kepada kedua bangsawan tersebut tembok hari kini dibekalkan kepada empat orang prajurit tersebut dengan menyamar sebagai pedagang keliling empat orang prajurit khusus Jepang tersebut segera berangkat menuju Pajang beberapa hari mereka menempuh perjalanan dan akhirnya sampai juga di ibu kota Kabupaten Pajang empat orang prajurit Jepang selama tiga hari menyamar sebagai pedagang keliling sembari pura-pura menjajakan dagangannya berupa pakaian pakaian jadi mereka mencoba mencari informasi seputar kondisi dan situasi Kadipaten sebagai seorang prajurit khusus yang telah terlatih mereka dengan sangat cepat mampu menandai dimana titik-titik lemah penjagaan Kabupaten Pajang setelah yakin akan hasil penyelidikannya maka pada hari keempat tepat tengah malam mereka segera memulai aksinya malam itu Ki Agen Pamanahan dan Ki Juru Martani belum tertidur keduanya masih terjaga sembari berbincang-bincang namun mendadak baik Ki Agen Pamanahan maupun Ki Juru Martani merasakan perubahan suasana yang aneh kondisi Kadipaten tiba-tiba terasa senyap bahkan suara burung malam yang sesekali terdengar kini mendadak tak terdengar sama sekali seolah seluruh makhluk penghuni malam telah hilang begitu saja bahkan Jangkrik pun tiba-tiba tidak mau mendengarkan suara khasnya suasana yang terasa aneh seperti itu membuat kedua orang ini waspada Ki Juru Martani berbisik kepada Ki Agang Pamanahan bahwa sepertinya ada orang yang tengah menebarkan kekuatan gaib ilmu sirat yaitu sejenis ilmu yang dipergunakan untuk membuat orang lain tertidur pula sebagain mati Ki Agan Pamanahan segera memutuskan untuk keluar dari bilik pribadi dengan diikuti oleh Ki Juru Martani keduanya segera berkeliling area Kadipaten di dalam pirik Adipati Adiwijaya juga merasakan perubahan suasana yang misterius tersebut malam itu sang Adipati tidur dengan ditemani empat orang istri selir keempat istri selir nampak pulas tertidur di sisi kanan dan sisi kiri sang Adipati mereka tertidur bagaikan mati hanya tinggal Adipati Adiwijaya saja yang terjaga dengan benak dipenuhi tanda tanya ada sesuatu yang tengah terjadi sang Adipati kini mulai meningkatkan kewaspadaannya dengan tetap berpaling terlantang Adipati Adiwijaya sengaja menyelimuti tubuhnya dengan selambar kain kemben situasi sangat sangat senyap mendadak dari arah pintu kamar lama lama terdengar bunyi berisik sang Adipati nyalang melirik ke arah pintu kamar jelas dari arah luar ada orang yang sengaja berusaha masuk secara paksa ke dalam sang Adipati waspada dengan tetap dalam posisi terlantang berselimutkan kain kemben sang Adipati siaga sepenuhnya tidak beberapa lama berselang dua orang bercadar berhasil membuka pintu dan langsung masuk ke dalam yang seorang segera bergerak ke arah pembaringan dan seorang tetap menjaga pintu terlihat keris dihunus dari warangkah berkilat sesaat tertimpa cahaya pelita kamar dengan memegang keris terhunus dan berjalan mengendap nyendap salah seorang bercadar mendekati pembaringan Adipati Adiwijaya begitu jarak sudah sedemikian dekat dengan tubuh Sang Adipati seorang bercadar tersebut secepatnya kilat menikamkan keris ke dada Sang Adipati keris terayun nyalang mengarah ke dada namun terjadi keanehan tusukan yang sedemikian tepat dan mematikan tersebut mental bagaikan mengenai lempengan BC padat dan sangat dipati sama sekali tidak terluka sedikitpun hanya kain kemben yang dijadikan selimut persingkap orang bercadar yang menusuk keris terkejut sekali lagi diucapkannya keris ke arah yang sama dan sekali lagi pula keris mental bagaikan mengenai lempengan logam di saat itu Adipati Adiwijaya mendadak membuka matanya nyalang dengan mengeram marah Adipati Adiwijaya segera menjejakkan kakinya ke dada orang yang berusaha hendak menusuk kerisnya sekali lagi ke arah tubuhnya jejakan kaki sangat dipati tepat mengenai dada tubuh orang bercadar terdorong ke belakang lantas jatuh menimpa perabotan kamar diiringi bunyi gaduh yang nyaring bunyi gadul akibat jatuhnya tubuh orang bercadar menimpa perabotan kamar membuat keempat istri selir terbangun kontan begitu menyadari ada dua orang lain yang tengah hadir dalam kamar mereka langsung menjerit ketakutan dengan bertelanjang dada Adipati Adiwijaya bangkit dari pembaringan dan langsung menyambar sebuah keris yang menyandar di sudut dinding Adipati Adiwijaya menghundus keris tersebut seketika salah seorang bercadar yang sedari tadi menjaga pintu tanpa menunggu waktu langsung menyerang sang Adipati perkelahian segera terjadi kegaduhan pun tercipta dirinya jerit ketakutan keempat istri selir yang kini nampak berkumpul berdiri di pojok kamar tusukan keris bisa dihindari oleh Adipati Adiwijaya bahkan dengan tak terduga keris di tangan sang Adipati cepat menukik ke arah perut orang bercadar kaget begitu cepat serangan tersebut dia berusaha menghindar selekasnya namun karena terlalu cepat serangan kulit perutnya pun tergores juga dibalik cadarnya dia meringis kesakitan salah seorang yang sedari tadi terjatuh kini bangkit berdiri dan langsung menyerang kegaduhan kembali terjadi lebih dari semula namun bagaimanapun juga kedua pasukan khusus turin jibang panolan ini diam harus mengakui sosok adipati adiwijaya yang memang tangkas dan terenggilis dalam bermain silat belum lama pertempuran terjadi karena terpancing suara gaduh dan jeritan para selirian berselang-siling dengan teriakan teriakan dari mereka yang tengah berkelahi adipati beberapa pasukan pengawal adipati merangsang masuk ke dalam kamar nampak ki agen pamanahan dan ki juru martani langsung ikut meleburkan diri dalam kegaduhan sang adipati berteriak nyala jangan bunuh tangkap hidup-hidup apa daya orang yang menghadapi prajurit pengawal adipati pajang begitu tombak-tombak pajang yang runcing terarah ke tubuh mereka mau tak mau mereka menghentikan serangannya dan langsung duduk bersimpul kanjeng adipati saya juga telah membekuk dua orang yang lain berada di luar ujar ki ageng pamanahan sembari menyembah adipati adiwijaya menyerungkan kerisnya kurung mereka untuk sementara waktu obati luka-luka mereka besok pagi hadapkan semuanya kepadaku ki ageng pamanahan menyembah lantas memerintahkan dua orang prajurit pengawal untuk mengikat tangan kedua orang yang bercadar yang kini telah duduk bersimpul keduanya lantas digiring keluar kamar dan dibawa ke paku jaran atau tempat kurungan malam malam itu adipati adiwijaya terpaksa harus tidur di kamar permaisurinya nimas karing kedaton yang jadi ikut terbangun akibat kejadian tersebut beberapa pelayan wanita terpaksa pula membereskan seluruh perabutan pecah belah yang hancur berserakan akibat perkelahian barusan malam itu sesi kadipaten pajang gegar keesokan harinya keempat orang yang semalam tertangkap dihadapkan secara khusus kepada adipati adiwijaya cadar mereka telah dibuang kini wajah keempat yang nampak dengan jelas sudah mereka menundukkan muka menunggu jatuhnya hukuman mati yang pasti akan diberikan oleh adipati adiwijaya sangat depati terdiam agak lama memperhatikan keempat orang yang nampak sudah sangat pasrah tersebut disana kimas moncop kimas wilop kimas wiragil ki agen pamanahan dan ki juru martani ikut hadir berikut beberapa prajurit pengawal suasana tegan menantikan apa yang hendak dilakukan oleh sang adipati tidak hanya berani mengeluarkan suara sekecil apapun pada akhirnya adipati adiwijaya pun angkat suara dimas pamanahan bagaimana hasilnya ki agen pamanahan menyembah sejenak dan menjawab kasingdian dalam kanjang keempat orang ini adalah prajurit surang dari jepang panolan seluruh yang hadir terkejut seketika mendengar jawaban ki agen pamanahan adipati adiwijaya lekat memperhatikan keempat orang dihadapannya sembari memicinkan matanya yang diperlihatkan semakin menundukkan kepala mereka nampak kemudian ki agen pamanahan mengeluarkan benda berbentalan kain putih dari balik bajunya kemudian menyembah sejenak dan berjalan duduk menghampiri tempat adipati mohon kanjang memeriksa benda ini adipati adiwijaya menerima benda terbungkus kain putih yang dihaturkan ke agang pamanahan dengan menghelaan nafas dibukanya kain putih penutup begitu benda telah lepas dari penutupnya memerahlah wajah sangat dipati bibirnya tanpa sadar bergumam ke berongot satang kober suara sang adipati menambah keterkejutan semua yang hadir di tangannya kini tergenggam sebilah keris yang tak lain adalah kai berongot satang kober keris pusaka milik sunan kudus yang telah diberikan kepada area penangsang dada adipati adiwijaya bergemuruh ditunjukkannya keris di tangan kepada kimas monco kimas monco memicinkan mata memperhatikan keris tersebut lekat sembari menarik nafas wajah kimas monco bersemu merah bagaimana kang mas tanya adipati adiwijaya dimas monco diam sesaat kemudian dia menjawab terserah dimas adipati ini sudah keterlaluan keris lantas diserahkan kembali kepada ki agang pamanahen kini kembali adipati adiwijaya memperhatikan empat orang prajurit sureng dipang panolat sang adipati dengan suara tertahan menanyakan langsung kepada keempat prajurit dihadapannya benarkah area penansang yang telah memerintahkan mereka salah seorang prajurit yang ditunjukkan untuk menjawab dengan terbata-bata membenarkan akan hal itu suasana menjadi bertambah tegan adipati adiwijaya menghala nafas lantas berkata kalian orang jepan kali ini aku empuni nyawa kalian mendengar tita sang adipati semuanya yang mendengar tidak menduga sama sekali lantas kembali sang adipati berkata pulanglah kembali ke jibang panolan tapi kai brome setan kober aku ambil dan kepulangan kalian akan aku beri bekal emas permata dan uang keteng yang banyak katakan kepada area penansang tidak mudah membunuh jaka tingkil keputusan sudah diturunkan tidak ada lagi yang berani membantah keesokan harinya keempat prajurit sureng dari cibang diantarkan oleh prajurit khusus pengawal adipati keluar dari kota pajang untuk pulang kembali ke jipang panolan betapa malu keempat orang prajurit jurang tersebut mendapat perlakuan semacam itu